Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Menilai pengguna sistem e-voting untuk pemilu 2024 perlu dikaji secara bersama Menurutnya, sistem tersebut justru dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang di beberapa negara berkembang Ia berpendapat bahwa e-voting bukanlah sesuatu alat utama untuk mendukung terselenggaranya penyelenggara pemilu yang baik Doli mengingatkan bahwa Indonesia pernah menggunakan e-rekap atau internet rekapitulasi pada pilkada serentak 2020 Ia menganggap e-rekap perlu ada evaluasi terkait kelebihan dan kekurangan Dan membahas cara rinci terkait penerapan e-voting Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate Mengusulkan agar pemungutan suara dalam pemilu 2024 menerapkan sistem e-voting Menurutnya, sistem pemungutan suara pemilu dengan e-voting sudah banyak dilakukan di beberapa negara Tidak ada beberapa negara